Halo, selamat siang Bapak-Ibu. Berjumpa lagi dengan saya, Ana, dari Rewet Indonesia. Hari ini seperti yang Bapak-Ibu lihat di flyer kita, tema flyer kita hari ini adalah What will define the new normal in Indonesian real estate? Nah, krisis COVID-19 telah merubah perilaku dan berbagai aturan sosial secara global, di mana kebanyakan aktivitas manusia saat ini dilakukan secara daring, terhubung secara digital, melalui internet, termasuk dalam bisnis real estate. Sekarang penggunaan digital dalam berbisnis bukanlah hal baru lagi, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dalam beraktivitas. Nah, seperti apakah bentuk normal baru pasap property Indonesia? Hari ini kita telah mengundang special guest speaker, Bapak John Riyadi, CEO Lipo Karawaji, dan nantinya akan hadir bersama kita juga, Bapak Yopi, CMO Lipo Karawaji. Nah, sebelum itu, mari kita simak, dan saya mengundang Bapak Yohan Boike Nurtaniel, selaku CEO Rewet Indonesia, untuk membawakan opening remarks. Silakan, Pak Boike. Terima kasih, Ana. Selamat siang. Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan, para antusias property, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di siang hari ini, untuk mengikuti webinar Rewet, tentunya dengan topik, What Will Define the New Normal in Indonesian Property Market, yang akan dibawakan oleh keynote speaker kita, yaitu Pak John Riyadi, CEO Lipo Karawaji. Sebelumnya kita akan memulai dengan presentasi, ataupun opening remarks daripada saya, siapkah Anda menghadapi pasar COVID-19? Dan seperti kita ketahui bahwa saat ini kita berada di tengah-tengah PSBB, yang menang, pertama kali untuk di Jakarta, pertama kali dikenal, mulai tanggal 10 selama 14 hari, kemudian diperpanjang 24 hari. Dan, if everything goes to, seperti yang diplan, tanggal 22, minggu depan, kita akan kembali reopening. Jadi, everyone is entusiast about this reopening. Tapi juga ada, sebelumnya ada kabar gembira ya, untuk anggota Aredi ya, biasanya baru mendapatkan kabar dari Ketua Umum Aredi, mengatakan bahwa anggota Aredi boleh beroperasi kantornya, dengan maksimum 4 orang. Dan ini kelihatannya darah untuk di daerah Jakarta, karena suratnya itu dari atas tamah, dari kepolisian nekrojaya. Dan, anyway, ini dapat di-double check kembali, terutama ke para pengurus Aredi. So, that is the good news. Jadi, kita melihat bahwa dampak COVID-19 memiliki berbagai efek terhadap orang-orang, dari segala usia, dan semua bagian spektrum ekonomi. Efek ini akan, dalam banyak kasus, merubah pembelian rumah, penjualan, dan keputusan keperimikan selama berbulan-bulan, atau bertahun-tahun mendatang. Ketika karantina dicabut, dan krisis redah, ada potensi dari perubahan pasar yang akan kita lihat. Begini cara Anda bisa memposisikan diri dengan terbaik, untuk melayani kemungkinan besar hasil akhirnya. Sepertinya, semua orang meraih bola kristal mereka, mencoba memprediksi, langkah berikutnya dalam perang melawan COVID-19. Dari para pekerjaan kesehatan, bagi para demografer, sampai ke para ekonom. Tidak ada kekurangan pikiran tentang bagaimana penyakitnya akan menyebar, dan efek apa yang akan terjadi. Hal yang sama adalah benar untuk bisnis tentunya. Mengukur dampak pada pendapatan, pengeluaran, dan perakuran merupakan bagian penting dari melemahkan dampak ekonomi saat krisis saat ini. Untuk agen real estate tentunya, yang berarti menentukan bisnis apa yang bisa kita lakukan sekarang. Dan bagaimana kita bisa menjawab kebutuhan klien dan memimpin sementara mengikuti order untuk tinggal di rumah. Dan peraturan pemerintah pusat tentunya. Namun itu juga penting untuk berpikir ke depan saat berakhirnya PSBB. Dan mempertimbangkan bagaimana pasar real estate mungkin terlihat dan apa perubahan yang tak terduga mungkin akan muncul. Potensi perubahan pasar. Dampak COVID-19 memiliki berbagai efek terhadap orang-orang dari segala usia. Dan semua bagian spektrum ekonomi. Efek ini akan, dalam banyak kasus, merubah pembelian rumah, penjualan, dan keputusan keperlukan selama berbulan-bulan. Atau tahun mendatang. Kita mungkin melihat beberapa efeknya semua perubahan seperti berikut. Yang pertama adalah upsizing. Bahkan sebelum COVID-19, ada agen mendengar dari empty nester. Empty nester itu adalah, barangkali sekarang ini adalah generation X. Yang mana masih memiliki orang tua dan juga memiliki anak yang sekarang belajar di college ataupun sedang kuliah. Mereka barangkali saat ini anaknya mulai bekerja. Dan telah melakukan downsize terlalu jauh. Barangkali sekarang mereka merasakan berasal PSDB. Apartment mereka terlalu kecil. Atau rumah mereka terlalu kecil. Sekarang perguruan tinggi dan universitas ditutup. Kita belum tahu sampai kapan. Homeschooler mungkin berlanjut online. Gaya hidup WFA mungkin menjadi normal bagi beberapa orang. Banyak pemilik rumah yang berpikir mereka bisa betah dengan ruang kecil. Awalnya, mereka akan mulai upsizing terutama setelah 6 minggu lebih berada di rumah tersebut. Untuk mencari apartemen dari besar atau kembali membeli rumah tapak. Yang berikutnya adalah multi-generational living. Sementara itu sudah menjadi tren rumah tangga multi-generasi mungkin menjadi norma baru bagi banyak orang-orang. Terutama saat ekonomi berdampak pada pekerjaan. Rencana kuliah diperguruan tinggi. dan perencanaan pensiun dan lainnya. Selain itu, banyak pemilik rumah berpikir untuk membawa orang tuanya yang lansia untuk tinggal bersama. Mungkin telah memajukan rencana tersebut karena COVID-19. Mungkin mereka mencari tempat yang lebih cocok untuk situasi baru mereka. Jadi, anak-anaknya yang tadinya kuliah sekarang harus kembali ke rumah karena homeschooling saat ini. dan tentunya orang-orang lansia yang paling lentan terhadap COVID-19. Dan mereka akan mengajak mereka tinggal bersama. Jadi, dalam satu rumah ada tiga generasi yang tinggal. Dan kemudian perubahan apa yang akan terjadi? Yaitu perubahan layout tentunya. Perubahan yang signifikan mungkin di perspektif cara kita hidup pasca karantina. Dan itu akan mungkin direfleksikan dalam bentuk elemen desain. Lebih banyak pekerjaan dan kelas mungkin akan dilakukan secara virtual secara permanen. Lebih banyak keluarga yang dapat memilih untuk homeschooling tentunya. Setelah mereka lihat sekarang ini dengan kekelibatan orang tua mendidik anaknya. Tentunya akan lebih baik untuk anak-anaknya. Dan kita semua akan lebih menyadari seberapa banyak dari dunia luar yang masuk ke rumah kita. Cari rumah yang lebih besar dengan penekanan pada beberapa aspek. Misalnya multiple home offices karena barangkali yang tadi rumahnya udah ada ofisnya udah ada kantor dan sekarang gak cukup karena suami istri bekerja dari rumah. Dan kemudian juga mencari yang ada berandanya balkon kalau apartemen yang tadi gak ada balkon sekarang mau ada balkon karena mereka sekarang siap ada di ruangan kecil tersebut. Kemudian karena multiple generation yang tinggal tentunya yang banyak kamar mandinya. Dan barangkali orang akan pindah dari kondominium dan townhouse ke rumah kapal. dan perubahan pada rumah tangga. Sayangnya banyak pasangan yang lockdown bersama-sama selama berbulan-bulan mungkin menemukan bahwa jadwal sibuk mereka adalah satu-satunya hal yang membuat mereka tetap bersama. Pasca virus barangkali akan terjadi banyak breakup. Banyak orang yang berpisah unfortunately ataupun perceraian hampir pasti terjadi. Sisi baiknya tentu saja. Beberapa hubungan jarak jauh mereka saat ini tidak ingin terpisah lagi dan barangkali kita akan mendengar lonceng pernikahan. dan tentu saja mereka akan membeli rumah. Dan tentu saja ada yang sering prediksi baby boom COVID-19 membutuhkan rumah yang lebih besar tentunya dan halaman belakang yang luas. Dan orang-orang akan berusaha untuk pindah dan kita melihat bahwa kemarin baru diumumkan kita melihat di berita bahwa Twitter membolehkan karyawannya semua untuk bekerja dari rumah untuk seterusnya. dan kemudian salah satu perusahaan teknologi juga mengatakan bahwa sampai dengan akhir tahun ini mereka akan work from home. Jadi orang-orang akan berusaha untuk pindah lebih dekat ke kantornya untuk menghindari komuter karena sekarang adalah physical distancing. Atau jika mereka menyadari mereka dapat bekerja dari jarak jauh. Contohnya seperti tadi seperti Twitter ataupun perusahaan lain yang to let the employee to work remotely mereka akan mencari rumah untuk pindah dari kota yang mahal contohnya if you live in the city mereka akan mulai tinggal di suburb dan di pinggiran kota terutama kalau untuk Jakarta daerah-daerah yang merebak tentunya adalah seperti daerah Bekasi, Cikarang dan juga daerah Serpong daerah penyanggah ibu kota jadi mereka tidak perlu lagi untuk membeli rumah yang mahal di ibu kota gelombang besar sewa ditambah dengan unfortunately terbanyak menjadi PHK dan interupsi pekerjaan dan seharusnya mengatibatkan lojakan dalam permintaan untuk rumah sewa atau apartemen selain itu beberapa transaksi tertunda tidak akan diragukan lagi akan berlanjut jadi ini seharusnya segmen pasar yang hidup untuk beberapa waktu mendatang aktivitas investor dengan peningkatan kredit macet pada pasca karantina dan kita pernah diterpon dari salah satu bank owner peningkatan doa in the right business dan keadaan seperti ini tentunya akan berdampak terhadap ekonomi dan juga berdampak kepada apa kredit macet dan kemungkinan persediaan rumah melimpah di pasar aktivitas investor seharusnya bangkit juga selain itu banyak investor yang berpaling dari kerugian berantali di pasar modal mungkin mereka tertarik untuk menempatkan uang mereka ke real estate terutama jika tampaknya dapat bertahan dengan baik pada saat perlambatan ekonomi persiapan tentunya adalah kuncinya preparation bagaimana Anda bisa siap mengambil keuntungan dari kesempatan pertumbuhan ini ketika tiba saatnya Anda perlu bersiap melayani segmen pasar yang paling terdampak tentunya dengan pivot your marketing pivot itu berubah untuk apa pada keadaan yang tiba-tiba terjadi yang berdampak bersatu kita yang harus melakukan perubahan Anda mungkin perlu mempertimbangkan merubah pemasaran Anda untuk memenuhi kebutuhan segmen baru apakah melalui perubahan untuk strategi farming yang ada atau pesan-pesan dalam platform Anda jangan menunggu sampai karantina selesai untuk mulai berbicara to have conversation kalau di dunia maya dengan audience Anda atau dengan community Anda seharusnya sudah membuat konten yang dapat menjangkau sphere of influence Anda penggemar dan pengikut tentunya kita harus melakukan reach out to everyone secara aktif kita menghubungi teman-teman keluarga dan klien lama dan benar-benar mendengarkan mereka being the consultant dengan cerita yang mereka kita mendengarkan cerita mereka atau perhatian mereka yang mereka ekspresikan dan masalah yang mereka hadapi melalui cerita mereka Anda akan mendapatkan insight yang dapat membantu Anda memprediksi di mana pasar Anda sedang menuju dan jenis lain yang baru yang dapat Anda sediakan cari tahu apa yang doesn't work pertimbangkan kekurangan dalam tim Anda sekarang dan pendekatan Anda your approach saat ini Anda mungkin perlu mengembangkan sumber daya lebih untuk solusi pembiayaan alternatif terutama jika Anda ingin memperluas pekerjaan Anda dengan investor atau membantu pembeli yang kreditnya dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi dan tentunya di Rewide kita ada loan market yang dapat membantu dalam hal ini pelajari pasar Anda tentunya know your market your local market like the back of your hand ini waktu yang tepat untuk melajari pasar Anda untuk rumah dengan barangkali sekarang diperlukan cari rumah untuk yang mertua dan tentunya dengan ruang pembantu yang lebih banyak rumah dengan kolam renang karena orang sekarang stand lower than at home ya kan nggak bisa nge-gym sekarang keluar dan ruang pribadi lainnya barangkali Anda perlu wine seller atau ruang entertainment ini mungkin sangat berharga pada saat rumah multigrenasi menjadi norma baru the new normal mulai reach out menjangkau ke pemilik properti ini dan menjadi agen listing pilihan di pasar siapkan tentunya anggaran untuk update dan upgrade jika Anda memiliki kontrak terpercaya minta mereka memberikan estimasi renovasi untuk update atau upgrade yang populer saat ini sehingga Anda siap untuk memberikan ide kepada pembeli Anda kalau mereka memiliki rumah tersebut dapat di upgrade di renovasi jadi jauh lebih baik sehingga mereka bisa mempersiapkan anggarannya dan sementara tidak ada yang bisa memprediksi persis bagaimana hidup akan berubah dalam jangka panjang semua orang merasakan perubahan but firstly when there's a change kita tahu kita harus berubah the first thing that we have to do accept the change first kita harus menerima perubahan tersebut banyak orang melakukan denial yaitu pada saat harus berubah right sebelum COVID-19 ini banyak agent yang harus mulai mulai berubah lebih banyak menggunakan digital dan saat ini adalah saking tepat untuk move FaceTime ke online lebih banyak lagi menggunakan teknologi jadi kita harus menerima dulu perubahan tersebut setelah kita accept perubahan tersebut baru kita dapat beradaptasi setelah kita dapat beradaptasi baru kita dapat transformasi bisnis kita bagaimana perubahan akan berbanifastasi adalah tidak pasti sekarang lebih dari sebelumnya itu terserah kita untuk melakukan more conversation yang paling penting and that matters dan membantu klien kita mempertimbangkan kebutuhan mereka dan pilihan mereka their choice jadi kita melihat bahwa nothing lasts forever and this will pass too jadi walaupun saat ini we are physically distance secara jarak kita distance but more than ever we should be more connected virtually tentunya so thank you for listening dan saya akan kembalikan untuk Ana untuk melanjutkan dengan our next acara berikutnya thank you Ana terima kasih Pak Boyka untuk opening remarksnya next kita akan acara next berikutnya saya akan mengundang Ibu Levina Hermansyah dari tim project Rewet Indonesia untuk mengajak tim lainnya dan Bapak Yopi CMO dari Lipo Karawaci untuk membawakan acara talk show tentang project Lipo Cikaran silahkan Ibu Levina oke thank you Ibu Ana kedengeran ya Bapak Ibu suaranya dengeran oke halo Bapak Ibu apa kabar saya Levina dari Rewet Project nah sekarang kita akan membahas mengenai Lipo yang pastinya udah gak asing buat Bapak Ibu ya denger kata Lipo nah untuk kita tahu lebih banyak lagi mengenai Lipo kita sekarang sudah bersama dengan Head of National Project dari Rewet Bapak David Arianto yang akan ngobrol langsung dengan Bapak Jopi Rusli Chief Marketing Officer Lipo yuk kita sama-sama simak langsung silahkan Pak David sebelum Pak David saya ingin welcome Pak Yopi thank you Pak Yopi udah bersedia hadir di webinar kita sejang hari ini selamat siang Pak Johan Walker apa kabar baik Pak dan welcome juga Pak Henry Riyadi Pak di acara kita hari ini Pak welcome Pak Henry selamat siang Pak Henry juga udah hadir selamat siang Pak Henry thank you udah bersedia Pak thank you for the time thank you for organizing nih Pak Henry oh no thank you Pak itu yang terima kasih Pak oke terima kasih Levina selamat siang kepada Pak Boike Pak Erwin yang sudah memberikan tadi kita sudah dengar ya Pak Boike sudah memberikan penjabaran yang begitu detail dan perspektif yang sangat update yang sangat luar biasa ya dalam situasi COVID ini tentunya ini sangat memberikan ide baru yang buat kita semua ya dan sekarang pertama-tama saya ingin ucapkan selamat datang selamat bergabung di webinar ini kepada Pak Yopi Rusli dan Pak Henry Riyadi selamat siang Pak Yopi Pak Henry selamat siang Pak selamat siang ya apa kabar Pak baik Pak nanti kita ketemuan lagi Pak oh ya siap Pak oke mungkin saya mau awali pertama-tama ngobrol dengan Pak Yopi Rusli ya sekilas mengenai proyek Lipo yang terbaru boleh ya Pak Yopi ya boleh Pak David ya ya kita semua tahu Pak baru-baru ini Lipo kembali meluncurkan sebuah proyek di Cikarang ya Pak ya proyek terbaru di Cikarang dengan nama Waterfront dimana kemarin saya dengar pada saat launching di kalau nggak salah pada tanggal 21 Maret 2020 lalu langsung sukses sold out Pak ya dua kluster dan ini sangat fenomenal ya Pak mungkin Pak Yopi bisa ceritakan sedikit Pak mengenai hal tersebut oke Pak David selamat siang dan juga rekan-rekan Rewide di sana mungkin sedikit cerita tentang Waterfront Estate ya Pak David ya mungkin kita itu waktu launching pas-pasan ya pas sebelum waktu itu mulai ada PSBB dan lain sebagainya tapi tentu proyek Waterfront Estate ini sudah di-prepare atau disiapkan jauh sebelum itu dan mungkin yang yang membuat proyek ini bisa jualan dengan sukses yaitu kita mengincar segmen pasar yang harganya antara 500 juta sampai 1 M itu Pak David karena itu merupakan satu kebutuhan ya kebutuhan dengan segala macam up and down tentu kebutuhan perumahan masih terus didorong oleh urbanisasi dan juga populasi gitu ya jadi misalnya orang yang masih belum menikah dia akan cari rumah baru jadi tetap mesti punya rumah dan lain sebagainya boleh dikatakan buat kaum milenial ya Pak ya ya bisa jadi kaum milenial ya karena milenial sekarang bisa sampai 37 tahun hampir 38 tahun ya kalau senior milenial ya jadi cocok juga untuk keluarga muda keluarga muda yang yang memang mencari rumah nah dengan segmen ini ya mungkin salah satu yang kita buat lebih adalah kita pakai top designer Pak David jadi rumahnya biasanya kalau rumah-rumah harga segitu di pasar itu biasanya desainnya ya pakai lokal desainer gitu ya kita sampai disana kita pakai desainer terkenal yaitu Alex Bayu dan juga landscape-nya kita pakai Kaprinsik ini yang merupakan satu kelebihan daripada waterfront estate sendiri karena desainnya bagus gitu ya jadi seakan-akan kalau masakan itu dimasak oleh seorang chef bukan hanya cuma koki biasa gitu seorang yang pro ya Pak ya di bidangnya ya iya dan dengan harga seperti itu antara 500 sampai 1M itu pasar yang sangat sangat kuat gitu ya karena daerah Lipocikarang juga lahan-lahannya sudah tidak banyak ini adalah lahan 70 hektare terakhir di jantung kota Lipocikarang yang memang sudah kita simpan lama dan baru kita lepas untuk waterfront estate ini kalau boleh tahu Pak Yopi itu dua kluster itu terjual sholat kurang lebih kira-kira berapa ratus unit pada saat awal launching kemarin karena ini suatu hal yang menarik Pak di kondisi sekarang ini bisa langsung menjual dalam jumlah besar ya Pak ya sebenarnya waktu itu kita siapkan satu kluster saja kita lepasinnya satu kluster satu kluster tapi karena permintaannya cukup bludak gitu ya jadi kluster dari yang pertama yang namanya Riverside Estate itu semua standar unitnya habis pada jadi terpaksa kita lepas the next kluster yang namanya Silver Creek Estate jadi di dalam penjualan itu sekitar 350 unit terjual yang value-nya sekitar 300M gitu ya dan Silver Creek juga penjualannya terus meningkat gitu kan saya rasa membuktikan bahwa memang produk ini gampang dijual buat rekan-rekan gitu luar biasa Pak Yopi penjualan dalam kondisi seperti sekarang bisa sampai 300M value-nya saya dengar tadi itu sesuatu hal yang fenomenal buat kita ya tentunya selain tadi Pak Yopi sampaikan ada beberapa strategi seperti menggunakan arsitek yang pro di bidangnya Pak siapa Pak Alex Bayu tentu pasti ada kiat-kiat atau strategi khusus yang dipakai nih Pak apa untuk menjual waterfront sehingga terjadi penjualan yang begitu fenomenal boleh Pak di-share sedikit strategi kira-kira strategi apa yang dipakai dan kalau nggak salah itu kan launchingnya di saat awal-awal pandemi kemarin ya Pak Yopi boleh share sedikit Pak strategi-strategi dari Bapak jadi ya tentu dengan menyiapkan produk yang bagus kita bikin juga show unit yang bagus sehingga orang bisa lihat sendiri hasilnya nanti bisa kayak apa tapi dengan keadaan pandemi ini juga kita siapkan virtual tour Pak David virtual tour bisa masuk langsung misalnya ke Instagram kita disitu ada bio nah di bio itu klik langsung bisa lihat virtual tour marah virtual tournya itu bisa juga nanti rekan-rekan pakai menjadi guided visual tour jadi bisa sambil ngomong sama customer dengan dikombinasikan dengan zoom gitu ya jadi enak sekali jadi karena limitasi sekarang kan adalah traveling gitu ya jadi dengan guided visual tour ini kita akan lebih memudahkan rekan-rekan kalau mau membantu kita menjual gitu loh oke wah luar biasa promosi juga jalan terus Pak David ya 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 yang terus dikatakan oleh Waterfront Estates jadi kalau sekarang itu ada apa promosi ditambahin diskon 2% ya dikasih juga smart home ya dan biaya free akat gitu kan dan kalau weekend juga ada weekend special special release gitu kan untuk unit-unit tertentu kita juga memberikan cashback yang sangat-sangat bagus sekali jadi kita jalan terus ya terus dalam suasana begini kita tetap optimis dan memang penjualan Waterfront Estates maju terus Pak David ya waduh luar biasa Pak berarti dengan penjabaran Bapak barusan tadi bahwa konsumen yang mau beli Waterfront pun tetap bisa melakukan transaksi tanpa harus hadir dengan mengikuti virtual tadi ya Pak ya jadi dia bisa langsung tahu kondisi sebenarnya di lapangan ya begitu ya dan juga bagi rekan-rekan yang mau menjual Waterfront Estates itu bisa bookingnya online Pak David langsung online aja digital dan virtual ini akan membantu kita bisa booking dari mana aja gitu loh ya ini yang mungkin yang dikatakan Pak ya pada saat normal berubah ke arah normal quote-unquote sekarang adalah sistem digital yang digunakan ya Pak ya sehingga tetap transaksi bisa berjalanan dengan baik gitu ya dan luar biasanya tadi barusan sebenarnya kita baru saya mau nanya lagi Pak dengan kondisi seperti ini penasaran banget nih dengan Waterfront jadi promo-promo yang menariknya tadi Pak Yopi sudah katakan mungkin saya bisa ulang sedikit Pak ya bisa ditambahkan kalau ada ya bahwa sekarang sudah ada tambahan lagi untuk klien kalau yang mau ambil saat ini 2% discount ya Pak ya itu adalah THR THR spesial gitu ya THR spesial customer-nya akan mendapatkan diskon tambahan dan juga biaya alihak dan juga bonus smart home sekarang kan semua ya salah satu kelebihan juga di Waterfront Estates karena disini juga ada Pak Henry Pak John itu ya karena Liverpool Club juga yang apa memiliki first media sehingga untuk cable TV untuk internet itu pasti yang paling bagus lah gitu loh jadi kalau misalnya terpaksa juga kita mesti work from home gak usah khawatir mau nonton bisa gak usah ke bioskop ya kan dan juga internetnya juga pasti kencang sekali ya kan dan home security-nya juga ada gitu loh Pak jadi ini satu paket yang yang cocok sekali buat saat-saat ini wah luar biasa ini menurut saya ini salah satu terobosan luar biasa lagi yang dari Lipo ya karena dengan harga rumah sekitar 500 jutaan aja sudah belum tentu semua rumah mendapatkan fasilitas yang barusan disampaikan Pak ya sudah langsung dapat cable TV digital semuanya sudah dalam satu paket ya Pak ya iya dan juga kalau pakai internetnya itu ada repeaternya Pak David jadi baru cerita-cita kan kita anak-anak sekarang homeschooling gitu ya memang problemnya kadang-kadang mungkin yang salah satu mesti ngalah ada di kamar gitu ya tapi gak usah khawatir dengan repeater gitu kan itu bisa di dua tempat mengadakan meeting jadi salah satu yang yang menjadi apa persyaratan di masa ini gitu kan ada sumable room gitu satu workplace yang bisa sumable bisa dipakai buat satu studi satu juga kerja gitu kan ya tanpa mengganggu satu sama lain jadi persedia semua ada paketnya betul nah sekali lagi bahwa kalau beli rumah di proyek Lipo itu sudah mendapatkan sesuatu yang advance nih kalau saya dengar dari Pak Yopi ini hal yang advance yang didapat oleh klien walaupun rumah dengan harga 500 ya affordable sampai 1M tapi sudah mendapatkan semua fasilitas tersebut ya mungkin gini Pak saya perlu masukkan nih Pak dari Pak Yopi saran-saran kalau kita teman-teman lagi mau jualan waterfront di kondisi sekarang selain dengan digital lalu ada virtual mungkin ada message pesan-pesan dari Pak Yopi nih bahwa waterfront ini merupakan sebuah produk yang begitu bagus advance dengan harga yang affordable dan menggunakan arsitek yang pro mungkin harusnya teman-teman ini sebelum kehabisan unit sudah boleh menawarkan kepada data-data investornya dan termasuk apakah akan dibuka kembali Pak kluster terbarunya Pak setelah itu iya Pak David jadi saya rasa di kondisi apapun sebagai seorang sales mesti pintar mencari peluang yaitu mengerti tentang market kita siapa calon pembeli kita ya mungkin salah satu cerita ada waktu itu satu orang tua yang senang tinggal di rumahnya dia disuruh pindah juga gak mau gitu kan seorang sales bisa mendekati dan tahu bahwa anaknya anak perempuan udah waktunya mungkin udah untuk menikah gitu ya jadi dia ambil angle-nya dari anaknya karena anaknya itu mau menikah kalau Bapak Ibu disini tinggal di rumah yang seperti ini memang gak apa-apa mereka punya uang tapi gak butuh gitu loh jadi gak mau pindah gitu ya tapi pasti ambil angle daripada anaknya tiba-tiba kaget iya kalau disini terus nanti jodohnya disini-sini doang dong kaget langsung pindah pada saat itu juga gitu ya jadi dalam masa-masa ini dan masa-masa yang lain seorang sales mesti jangan putus asa dekatilah carom pembeli kita gak jual rumah tapi menjadi konsultan yang baik gitu ya dan dengan begitu kita bisa melihat kebutuhannya dan menawarkan produk-produk yang tepat gitu loh angle-nya pas gitu ya dan tentu waterfront akan terus karena waterfront estate 70 hektare ini bukan hanya residential pada akan juga nanti ada komersialnya dan lain sebagai next cluster dan lain sebagai jadi masih banyak yang bisa dijual dan tentu sangat welcome ya tim kita kalau tim rewind mau dateng kita akan siapkan semua ya kan tapi kalau lagi susah ya pakai virtual tour dan bisa pakai sub kita anytime bisa ngadain meeting ya oke oke berarti yang harus dirubah adalah mindsetnya apa ya dengan angle yang tadi diceritakan bahwa seorang marketing itu tidak boleh putus asa bahkan harus merubah mindset melihat segala peluang dan saat ini di waterfront sudah disiapkan semua peluang-peluang tersebut untuk bisa dipakai oleh tim marketing dari agent di lapangan gitu ya pak ya terima kasih atas masukannya ini luar biasa sharingnya dan tentunya teman-teman yang lain yang sudah mendengar ini sangat tertarik nih untuk waterfront dan menunggu untuk cluster-cluster berikutnya dan jangan sampai kehabisan apalagi saya dengar tadi ada sebentar lagi akan dibuka lagi untuk komersialnya karena waktunya sudah terbatas saya kembalikan kembali sekali lagi terima kasih Pak Yopi saya kembalikan kembali ke Levina terima kasih tim Rewatch terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Yopi penjelasannya sangat jelas dan sangat menarik tentunya ya jadi kalau orang tua yang tidak tertarik ya harus ingat anak ya harus pindah ya kalau tidak ikut orang tua terus tidak dapat jodoh Pak Yopi ya anak orang tua atau ya semuanya bisa ada angle kebutuhannya ya Pak ya dan juga yang menarik itu adalah sekarang dengan Pak Yopi tadi ada bicara mengenai homeschooling dan lain-lain tapi selain itu seperti Twitter mereka mengatakan bahwa sampai independennya kedepannya itu karyawan boleh kerja remotely ya kan begitu juga ada perusahaan teknologi yang lain sampai dengan akhir tahun ini jadi sebelumnya itu kita melihat dengan Lipoci Karang ini sangat luar biasa ya infrastruktur yang dibangun dalam 2-3 tahun yang terakhir ya semuanya ada elevator patrol kereta cepat ke Bandung dan lain-lain ya dan tentunya selain itu tapi sekarang dengan millennial ini sekarang yang barangkali nanti setelah COVID-19 ini bekerja di satu perusahaan yang barangkali dia gak harus hadir secara fisik ke kantornya seperti di pusat kota Jakarta dan lain-lain jadi udah gak perlu naik toll dan lain-lain lagi barangkali Pak jadi yang penting jaringan internet yang kenceng tadi itu Pak ya bisa digunakan kan katanya sekarang apa kan ada Maslow ya hierarchy of needs sekarang hierarchy of needs yang paling penting adalah wifi tapi yang paling bawah adalah baterai baterai jadi tingkatannya itu kebutuhannya selalu sekarang bukannya security dan lain sebagainya wifi dimana perlu wifi new hierarchy of needs itu wifi Pak that's good really good oke thank you Pak Jopi pada Pak Wojka aku sangat menginspirasi buat Bapak Ibu juga yang mungkin ingin tahu lebih banyak tentang waterfront nanti bisa kontak-kontak sama saya nanti saya kasih blast untuk promosinya untuk materi-materi PDF lainnya untuk waterfront nanti bisa hubungi saya Levina nah sekarang saya kembalikan ke Bu Anna thank you terima kasih Levina terima kasih Pak David Pak Yopi sharingnya luar biasa sekali beli rumah sekarang tidak perlu datang ke kantor developer lagi sudah bisa beli cara online booking cara online one click seperti kayak kita beli makanan seperti gojek sekarang beri rumah udah gampang sekali nah next sekarang adalah acara yang kita tunggu-tunggu inti dari acara hari ini dari special guest speaker kita hari ini nah untuk menyebut guest speaker hari ini saya mengundang Bapak Boike Johan Boike Netanyo untuk memulai acara talk show hari ini silahkan Pak Boike thank you Anna jadi saya ingin ucapkan selamat datang kepada Pak John Riyadi di acara webinar Rewide thank you Pak udah meluangkan waktunya di tengah-tengah tersibukan Bapak dan we are honored to have you to join us jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa sekarang Bapak menjadi CEO dari Lipo Karawaci yang kita lihat perjalanannya telah panjang dari Lipo Karawaci di 20 tahun yang lalu di mid of 90s saat itu yang mana menjadi pembicaraan saat itu karena berbeda dengan yang ada sebelumnya pada saat itu school of thought yang lama old school itu mengatakan bahwa kalau kita bangun sebuah development kita bangun perumahannya dulu setelah itu baru kita bangun pusat ekonominya tapi dengan approach dari Lipo Group saat itu dengan Pak James adalah dibalik itu membangun ekonominya dulu dan orang akan datang tinggal di situ yaitu di barat Jakarta dibangun Lipo Village saat itu sekarang bernama Lipo Karawaci dan di timur dibangun Lipo City yang sekarang bernama Lipo Cikarang yang satu fokus kepada retail dengan membangun super mall dan yang satu lagi fokus kepada light industry dan dengan membangun kegiatan ekonomi tersebut tentunya menarik orang untuk tinggal jadi it's a different approach sangat-sangat visionary saat itu fast forward sekarang 20 tahun lebih now at the helm adalah Pak John jadi kita ingin mendengarkan nanti visi Bapak untuk membawa perusahaan ini ke depan seperti apa dan juga sangat menarik bahwa background dari Bapak itu adalah sebelumnya di media ya yaitu dengan menciptakan berita satu kemudian ke perusahaan teknologi yang terakhir itu adalah OVO dan biasanya to run a startup sekarang to run a business yang sebuah konglomerasi yang sekarang ini adalah third generation so it would be really apa namanya menarik untuk mendengarkan presentasi Bapak hari ini tapi sebelumnya juga saya ingin break through dari Pak John ini adalah sangat luar biasa sukses launching Project Waterfront sold 313 unit dari target 250 unit setara marketing 267 miliar dan divestasi saham LPKR di First Street Singapore menghasilkan dana sebesar 851 miliar yang pada akhirnya membuat LPKR aman di cash reserve senilai 3,5 triliun dengan debt to equity ratio 21% ini adalah hal yang achievement yang sangat luar biasa di saat COVID-19 ini untuk menghemat waktu kita persediaan Pak John untuk memulai presentasinya thank you Pak selamat sore teman-teman Pak Boike teman-teman di Rewide terima kasih atas kesempatannya hari ini bisa bergabung dan juga sharing hari ini saya diminta untuk sharing mengenai topik ini ya new normal sebentar gimana cara share screennya sudah muncul belum ya sudah sudah ya jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatannya barangkali saya hari ini share beberapa pemikirannya terkait situasi kami semua pada hari ini di tengah-tengah pandemi COVID ini yang mengakibatkan begitu banyak perubahan challenge tapi juga tentunya peluang-peluang sering yang ditanyakan itu adalah mengenai konsep new normal ini jadi kita melihat dengan terjadinya COVID dalam 5-6 minggu terakhir ini telah membawa perubahan yang begitu banyak atau begitu besar terhadap kehidupan kita kita mungkin gak akan nyangka bahwa kita bisa melakukan meeting melalui Zoom seperti ini gitu ya barangkali kalau di awal tahun ini kita mengatakan bahwa Rewide akan mengadakan agent gathering dengan menggunakan Zoom mungkin kita gak percaya gitu ya kalau orang mengatakan bahwa kita akan ada launching produk launching property menggunakan Zoom juga mungkin orang pikir ah masa benar gitu ya jadi luar biasa sekali bahwa dalam beberapa minggu ini virus COVID ini memaksakan satu perubahan yang begitu drastis di segala aspek kehidupan kita jadi timbulah satu pertanyaan yaitu apakah dunia kita ini akan kembali seperti yang dahulu lagi atau bahkan mungkin sekarang sudah gak mungkin kembali seperti yang dulu jadi akan tercipta sebuah yang disebut new normal ini sifat dunia normal yang baru kira-kira seperti itu nah kadangkali saya share satu satu screen ya satu data nih di tahun 1918 terjadi satu pandemi global dimana 5% dari penduduk dunia itu meninggal ini ini yang diketahui sebagai the Spanish flu mungkin kita juga pernah mendengar gitu ya bayangkan kalau 5% dari penduduk dunia itu meninggal di zaman sekarang ini itu sama dengan 300 juta penduduk yang meninggal segitu hebatnya pada zaman itu jadi 300 juta itu kan sama dengan hampir sama dengan populasi Indonesia bayangkan misalnya corona itu mengekibatkan kematian tingkat kematian yang begitu tingginya jadi pada saat itu Spanish flu ini sangat ganas dan 5% dari seluruh penduduk dunia itu meninggal oleh karena virus Spanish flu ini jadi barangkali pada saat mereka melalui virus ini pasti juga terjadi satu perasaan atau satu atmosfer yang begitu negatif begitu pesimis dan zaman dulu kan juga teknologi kesehatan gak sebaik sekarang tapi kalau kita melihat apa yang terjadi 18 bulan kemudian setelah terjadinya virus Spanish flu tersebut justru dunia kita ini melihat 30-40 tahun ke depan itu terjadilah pertumbuhan yang begitu hebat di dunia gitu sama halnya seperti kira-kira 10 tahun yang terakhir barangkali kita semua ingat di tahun 2008 pada saat terjadinya yang disebut pada saat itu apa great financial crisis ya yang di awal yang mulai di Amerika dengan subprime crisis gitu pada saat itu cuma di ujung sini nih kita melihat bahwa stock market mengalami penurunan yang sangat drastis terjadinya kontraksi di dalam pertumbuhan ekonomi dunia dan lain sebagainya dan juga di Indonesia pun pada saat itu rumiah rupiah melemah dan terjadi gejolak ekonomi yang cukup parah tapi kita juga lupa bahwa kalau kita lihat sekarang tahun 2020 dan kita lihat ke belakang 10 tahun terakhir sebenarnya setelah krisis itu terjadilah satu pertumbuhan yang luar biasa jadi kalau kita lihat ini pertumbuhan atau kenaikan di dalam pasar modal di 10 tahun yang terakhir adalah satu yang disebut bull rally bull rally yang paling lama dan paling hebat sejak di abad ke 20 ini jadi kita lihat di contoh dari yang pertama tadi yang setelah kejadian Spanish Flu dan juga yang di kejadian yang bisa perentang 2008 ini kita lihat bahwa kejadian-kejadian yang mungkin pada saat kita melalui itu kita merasakan sangat berat dan sangat negatif dan seakan-akan dunia ini sudah mau berakhir dan gak mungkin situasinya itu membaik kalau kita take one step back gitu ya kita melihat bahwa sebenarnya setelah itu terjadilah sebuah progres dan sebuah pertumbuhan yang luar biasa sekali jadi mungkin buat saya pada saat saya menghadapi dan melihat situasi sekarang ini yang juga sama ya begitu luar biasa negatifnya gitu ya kita gak membayangkan kita gak bisa terbang gak bisa ke Singapur gak bisa ke kantor gak bisa ke sekolah gitu ya dan sekarang PHK begitu banyak rupiah melemah tapi saya yakin bahwa jika kita bekerja keras dan kita terus berusaha dan berusaha yang terbaik dan berkati Tuhan tentunya masih banyak sekali peluang yang bisa didapatkan oleh karena itu saya memiliki satu pemikiran bahwa sebenarnya yang disebut new normal ini gitu ya itu sebenarnya tergantung apa yang kita yang kita kerjakan gitu jadi ada satu quote dari seseorang apa saintis ya namanya Charles Darwin yang mengatakan bahwa it is not the strongest of the species that survive nor the most intelligent but it is the one that is most adaptable to change jadi bukan bukanlah yang paling kuat atau yang paling pintar yang survive tapi yang paling adaptable to change yang paling responsif akan perubahan-perubahan di sekeliling kami jadi saya melihat dunia sekarang ini dengan begitu banyak perubahan ini menjadi tantangan dan sekaligus peluang jadi ini menjadi tantangan bagi saya sendiri sebagai seorang pribadi tapi juga baik sebagai sebuah perusahaan ya bagaimana kita mengambil kesempatan ini sebagai peluang untuk maju dan menjadi lebih baik lagi jadi untuk LIPO artinya apa gitu ya kita di seluruh kelompok LIPO ini setiap tahun kami kira-kira melayani hampir 50 juta penduduk Indonesia gitu jadi kalau kita lihat dari seluruh berbagai operation group kami setiap menit itu kira-kira ada 10 ribu transaksi yang terjadi gitu ya mungkin waktu jaman-jaman covid ini sekarang enggak gitu ya tapi secara umum ada 10 ribu gitu jadi mereka yang bertunjuk ke dalam mall kita mereka yang menggunakan layanan internet kita mereka yang menggunakan alat pembayaran OVO mereka yang beli rumah dan lain sebagainya itu setiap menitnya rata-rata ada 10 ribu transaksi jadi bagi kami ini menarik karena ini sebenarnya merupakan visi kami ya kita selalu menggunakan phrase visi lipo adalah gimana kita bisa grow in stewardship and transforming lives gitu jadi kita percaya bahwa pada saat konsumen kami menggunakan atau kami layani mereka misalnya mereka beli rumah misalnya mereka mengambil KPM misalnya mereka bisa berlibur keluar negeri bisa menggunakan layanan internet gitu ya sebenarnya itu hidup mereka sedang menjadi lebih baik welfare mereka lebih baik jadi oleh karena itu visi kami adalah bagaimana kami dapat memfasilitasi apa event-event itu agar dalam melakukan itu kita juga mengambil bagian dalam melayani dan juga meningkatkan kualitas kehidupan mereka yang kami layani itu jadi ini yang merupakan visi kami growing in stewardship kemudian transforming lives jadi kita selalu berpijak pada empat prinsip di dalam bisnis kami gitu ya nah ini prinsip yang saya tayangkan disini yang pertama itu adalah customer obsession yang kedua itu adalah passion for invention atau innovation yang ketiga itu adalah commitment to operational excellence dan yang terakhir itu adalah partnership dan long term thinking gitu ya jadi yang pertama itu customer obsession kami selalu berpikir bagaimana kita dapat lebih baik lagi melayani konsumen kami nah ini bukan saja focus on the customer ya tapi obsessed with the customer jadi kami tergila-gila akan mereka yang kami layani jadi kita selalu berpikir bagaimana kita dapat make their lives better kira-kira begitu jadi ini yang pertama nah bagaimana kita make their lives better dan bagaimana kita obses akan customer kita dengan cara nomor dua ini yaitu dengan cara kita selalu melakukan inovasi baru inovasi baru jadi kita percaya bahwa cara yang terbaik untuk melayani konsumen kami adalah dengan terus melakukan inovasi 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 agar produknya lebih baik dan juga tentu harganya lebih murah dan terjangkau kira-kira gitu jadi ini pertama adalah customer obsession yang kedua adalah passion for innovation yang tentunya harus didukung dengan operational excellence gitu ya jadi adanya satu konsistensi dari tahun ke tahun terus kita melakukan satu operational excellence dan yang terakhir adalah partnership dengan long term thinking jadi tadi mungkin Pak Boyka cerita mengenai Lipo Karawaci dari tahun berapa dan Cikarang dan lain sebagainya jadi memang ini kami selalu berpikir bagaimana kita berpikir long term jadi mungkin banyak yang tahu Lipo Karawacinya sekarang gitu ya tapi saya ingat di tahun 1992 misalnya pada saat kita pertama saya pertama diajak pada saat itu oleh ayah saya untuk berkunjung Lipo Karawaci disini gak ada apa-apa gitu cuma sawah jalanan juga belum ada dan dulu kita tinggal di Jakarta gitu ya mau ke Karawaci itu kayaknya jauh banget gitu kayak mau keluar kota kayak mau keluar negeri gitu jadi jaman dulu tuh disini benar-benar belum ada apa-apa walaupun sekarang tentunya sudah sangat berbeda dan sangat nyaman disini tapi ini merupakan satu prinsip yang selalu men challenge kita gimana kami dapat berpikir long term dan untuk itu kami selalu berpikir atau percaya bahwa kita gak mungkin bisa long term kalau kita kerja sendiri jadi konsepnya partnership ini penting sekali makanya makanya antara lain tentunya kemitraan dan kerjasama yang erat dengan mitra-mitra kami misalnya rewet merupakan sesuatu yang sangat penting kira-kira begitu jadi inilah di dalam keadaan sekarang yang sangat sulit yang sangat berat tentunya kami menggunakan waktu-waktu ini untuk untuk lebih lagi mendalami visi kami ini growing in stewardship dan transforming lives jadi barangkali saya share beberapa foto-foto ya jadi misalnya ini nanti saya share yang ini adalah gedung apartemen kami di Karawaci namanya Fairview dan Hillcrest yang baru kami selesaikan jadi kami sangat memperhatikan kualitas dari finishing ini dan juga service level dari staff yang ada di sana jadi mungkin barangkali ini sesuatu yang di masa lalu proyek Lipo gak selalu barangkali kualitasnya itu terjamin gitu ya jadi ini sesuatu yang kami terus bertekad untuk memperbaiki jadi kita lihat di dalam proyek-proyek baru kami kami sangat memperhatikan kualitas dan kerapihan dari finishing ini misalnya seperti ini gitu ya kalau teman-teman belum datang nanti setelah PSDD tolong mampir nanti kita ajak keliling ini adalah beberapa foto-foto di di Karawaci di belakang itu di belakang kita lihat adalah yang tadi Fairview dan Hillcrest yang saya sebut tadi itu jadi kalau mungkin yang sudah bosan PSBB di rumah kalau yang di Karawaci masih lumayan ya karena udaranya segar udaranya bersih dan banyak penghijauan nah kalau ini tadi yang sudah banyak di-share oleh Pak Yopi ini adalah contoh dari interior project Waterfront Estates yang kami launching di sekarang terima kasih atas dukungan Bapak Ibu teman-teman semua launchingnya sangat berhasil dan banyak sekali demand dan juga masukkan-masukan positif jadi kita lihat disini bahwa walaupun ini adalah produk dengan price point yang sangat terjangkau kita juga memastikan bahwa desainnya bagus jadi just because it's affordable it doesn't mean it cannot be beautiful jadi kita benar-benar memperhatikan karena itu kecil ya desainnya dan lain sebagainya sangat baik ini juga beberapa foto lain dari Waterfront Estates dan barangkali bagi mereka yang gak sempat hadir ini adalah beberapa foto-foto dari waktu kita launching ini kita launching di Maret 23 jadi baru di awal-awalnya PSBB jadi kalian lihat semuanya mereka pakai masker tapi walaupun pakai masker masih terus berjuang dan mereka antusias sekali para pembelinya kita juga lihat di foto ini sebagian besar dari mereka yang beli ini adalah keluarga suami istri suami istri bahkan ada yang mengajak orang tuanya anaknya gitu ya jadi ini kebanyakan end user yang beli ini nah saya lanjut kalau tadi saya membicarakan mengenai high rise residential dan juga landed residential ini adalah beberapa foto-foto dari gedung perkantoran kami yang baru selesai di Tamrin di Lipo Tamrin jadi lokasinya ini pas disebelahnya kedutaan Jepang atau juga sedikit disebelahnya Plaza Indonesia dan Grand Indonesia kita lihat bahwa juga ini adalah grade A office ini adalah salah satu proyek yang sejujurnya pada saat itu sudah terlambat jadi sudah sempat berhenti gitu ya tapi kami mulai lagi kami sangat memperhatikan kualitas dari finishing ini dan pada saat setelah kita selesai ini dalam satu bulan penjualannya penjualannya naik dari 70% sampai dengan 95% jadi sekarang sudah sampai semuanya sold out kecuali ada dua unit totalnya luasnya 300 meter persegi jadi ini kembali lagi apa namanya mengkonfirmasi apa prinsip atau approach kita ya bahwa kami percaya bahwa kualitas pasti akan menimbulkan sales jadi itu menjadi yang tadi saya sebut customer obsession ini menjadi satu prinsip penting yang terus kami pegang tentunya yang terakhir ini Bapak Ibu sudah tahu ini adalah foto di Mekarta jadi kembali lagi Bapak Ibu yang belum pergi ke Mekarta tolong ke Mekarta disana perkembangannya menarik sekali cepat sekali dan indah sekali jadi kalau saya sering posting di Instagram dan lain-lain foto-foto Mekarta banyak yang menanyakan itu dimana dengan sebagainya gitu bahkan ada yang mengira ini di luar negeri misalnya tapi percaya atau enggak ini adalah Mekarta ini adalah foto yang real kita pada saat ini Mekarta sudah lebih dari 85% yang sold out dan kami sangat percaya bahwa Mekarta ini akan menjadi satu development yang sangat menarik dan perbulan lalu juga sudah ada beberapa penghuni yang pertama yang tinggal di beberapa tower kita yang sudah di handover jadi kembali lagi tujuan dari saya sharing beberapa foto-foto ini adalah untuk tadi sharing itu ini adalah bentuk nyata dari empat prinsip tadi itu yang saya sebut customer obsession passion for innovation operational excellence dan juga long term thinking saya percaya bahwa kalau ini prinsip-prinsip kami pegang secara secara kuat saya yakin bahwa kami dapat memberikan sumbangsi yang lebih besar kepada masyarakat Indonesia dan juga bangsa kita ini tapi saya pikir di luar properti dan di luar bisnis yang menjadi poin yang lebih penting itu adalah visi sosial kita jadi di tengah-tengah kondisi COVID ini yang berat salah satu hal yang menjadi yang sangat menghibur dan juga memberikan satu blessing kepada kami ini adalah kesempatan yang diberikan kepada grup Lipo dan Lipo Karawaci untuk mengambil bagian di dalam layanan kesehatan jadi seperti Bapak Ibu tahu si Luam sekarang kami mengelola 37 atau 38 rumah sakit di seluruh pelosok Indonesia persisnya di 27 kota gitu ya jadi tentunya di dalam 5-6 minggu terakhir ini dengan terus meningkatnya tingkat COVID ini ini menjadi satu pergumulan yang berat sekali untuk kami tentu yang terus berjuang adalah mereka-mereka ini yang di frontline workers saya kalau bicara dengan mereka perawat-perawat ini sangat tersentuh ya karena saya melihat mereka itu bekerja itu bukan untuk duit sebenarnya bahkan mereka taruhan nyawa untuk menolong orang lain gitu jadi barangkali di luar dari semua ini ini yang mengingatkan kami bahwa pada saat kita bekerja pada saat kita berkarya pada saat kita membangun rumah dan lain sebagainya ini yang memberikan tantangan gitu untuk kita untuk melihat satu pekerjaan bukan saja sebagai sebuah pekerjaan tapi lebih dari itu sebagai sebuah panggilan jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh para dokter para perawat inilah yang sebenarnya perlu kami contohkan di dalam kehidupan dan pekerjaan kami masing-masing jadi buat saya yang yang disebut new normal ini gitu ya bukan cuma soal ekonomi bukan cuma soal pekerjaan dan lain-lain tapi barangkali this new normal is a state of mind sebuah cara berpikir gitu jadi bagaimana kami melihat pekerjaan kami sebagai sebuah panggilan jadi it's a state of mind dan juga terlebih lagi it should be a state of heart harusnya menjadi sebuah panggilan dimana kami benar-benar menyumbang sesuatu gitu our hearts our souls our minds ke dalam pekerjaan kami jadi barangkali untuk kedepannya ini yang menjadi tantangan bagi LIPO dan juga komitmen bagi kami semua bagaimana kami dapat melakukan yang lebih baik lagi banyak sekali yang sudah kami kerjakan 50 tahun terakhir yang sudah lumayan sudah baik kami juga terima kasih atas dukungan Bapak Ibu dan partner-partner kami semua ini tapi as we look forward saya yakin masih banyak lagi yang dapat dikerjakan masih banyak lagi yang dapat di improve dan ini menjadi satu komitmen kami di dalam new normal ini untuk bekerja dengan hati kami dengan seluruh heart and mind kami kira-kira barangkali dari saya sekian dulu nanti kalau ada pertanyaan saya senang untuk menjawabnya Prabowo Ika terima kasih baik Pak John terima kasih Pak seiringnya ini saya dapat insight yang baru Pak ya jadi salam kenal Pak John saya Erwin Karya jadi new normal itu adalah state of mind ya Pak ya benar Pak Erwin jadi tentunya orang new normal orang kan suka mikir seperti apa ya kehidupan kita kenyataannya kita mungkin gak tahu persis ya saya selalu bilang bahwa there will be some things yang akan kembali seperti yang lalu contohnya gitu ya kita melalui pengalaman covid ini yang saya yakin banyak dari sana dari kita itu coba untuk potong rambut di rumah misalnya saya yakin hal seperti itu akan kembali karena kita merasa bahwa kita gak bisa lah seperti itu tapi hal yang lain misalnya meeting-meeting dengan zoom gitu ya khususnya di Jakarta yang begitu macet saya pikir ini jadi solusi yang sangat baik gitu ya dan saya lihat dengan zoom ini kayaknya orang Indonesia jadi semakin on time kalau ketemuan ini kan alasan macet ini itu gitu ya jadi ini ini yang satu pemikiran kami baik baik dulu ini saya lagi berkantor di Lipo Tamplin Pak yang tadi Bapak sebutkan begitu ya saya di rantai 5 Pak John jadi tadi kalau Bapak dengan customer obsession waduh kita jadi tersentuh kita juga selain partner dengan Lipo dan pemasaran produk Lipo kita juga adalah customer dari Lipo nah sebelum saya mulai bisa ini ya bisa apa namanya kasih membenarkan ya yang saya ngomong tadi kita benar-benar memperhatikan quality of finishing dan lain-lain betul Pak jadi kita cukup happy berkantor di sini nah sebelum saya mulai masuk pertanyaan Pak John dari para audiens kita saya persilakan Pak Johan Boike mungkin mau tanyakan satu dua hal Pak silakan silakan ya thank you Pak John presentasinya sangat-sangat luar biasa dan inspirasi kita juga sebelumnya berbicara mengenai ini ya tadi mengenai adaptasi ya kita bicara mengenai change ya untuk perubahan itu we have to accept first ya once we accept that only we can adapt setelah kita adapt baru bisa kita bertransformasi ternyata in line juga dengan apa namanya presentasi si Bapak ya mengenai transforming life ya dari apa namanya visi daripada Lipo katanya setiap 10 ribu setiap menit ada 10 ribu transaction every minute sangat-sangat luar biasa ya jadi katanya dari kita lahir ya kan-kan berhubungan dengan Lipo ya lahirnya di rumah sakit siluam ya kemudian tinggalnya di salah satu dari perumahan Lipo dan kemudian sekolahnya juga di SPH sampai dengan kita belanja ya ke salah satu malnya dan juga ke department store ya dan when we do banking juga berhubungan dengan bank ya dan insurance dan semuanya dan apa sangat-sangat menarik jadi bapak bicara mengenai visi tadi ada 4 visi hal tersebut I'd like to touch on that ya berangkali nanti Erwin lebih ke pertanyaan yang apa new normal dan presentasi ya I'd like to touch because kita melihat bahwa Lipo Group sendiri adalah perusahaan yang telah berdiri dari tahun 50-an ya and it's apa namanya it's a family business and it's run by apa namanya it's run by the third generation jadi in terms of family business ya yang kita maksud di sini adalah even though it's a publicly listed company yang the family still own the significant share and it's lead by the family jadi seperti Ray White Group sendiri Ray White telah berdiri telah hadir lebih daripada 100 tahun dari 1902 dan juga termasuk lagi satu top 40 family business in the world ya emang seperti IKEA BMW maupun Tata Group maupun Walmart ya jadi kita lihat bahwa in family business and family value is very important right then you talk about stewardship kita juga to lead is to serve jadi kita melihat bahwa yang I like to ask my question itu tentang succession and karena di business kita ini we think that we win leadership business and succession is very important for us ya untuk sustainability daripada business so in succession ini you just got the the top job last year pada saat badai dan sekarang ada badai berikutnya dengan COVID-19 so suksesinya udah lama dipersiapkan or seperti apa can you share on the succession story and how karena ini juga banyak di discuss di ini ya Harvard Business School dan setiap tahun kita mengundang Prof. Boris Gross dari Harvard di Sydney setiap tahunnya dan ini adalah tahun kelima untuk discussion case tadi dan lain satu adalah succession can you share about the succession story in your company pak ya ya terima kasih pak jadi saya pikir persoalan succession ini gak bisa dilepas dari persoalan perubahannya jadi kenyataannya adalah kami kita semua hidup di dalam sebuah dunia yang perubahannya begitu drastis dan ini bukan saja di Indonesia tapi di the whole world jadi kalau kita lihat di sejak tahun 1930 pak ya rata-rata jumlah tahun sebuah perusahaan Fortune 500 dapat bertahan di dalam daftar Fortune 500 itu ya jadi ini adalah perusahaan 500 perusahaan terbesar di dunia kalau kita lihat zaman dulu ya mungkin tahun 40, 50, 60, 70, 80 itu rata-rata perusahaan kalau sudah masuk ke dalam Fortune 500 itu bisa 20, 30 tahun gak berubah terus di sana tapi kita lihat bahwa dengan seiringnya waktu khususnya sekarang the average number of years dimana sebuah perusahaan dapat bertahan sebagai anggota Fortune 500 ini semakin lama semakin singkat jadi ada yang masuk terus keluar masuk terus keluar jadi ini memang mencerminkan bahwa dunia kita berubah begitu cepat sehingga dengan perusahaan juga cepat naik cepat turun cepat berubah dan siapa yang gak berhasil berubah itu akan cepat kemakan jadi saya yakin saya tahu bahwa untuk Pak Mokhtar yaitu grandfather dan juga segaligus founder dan chairman dari Lippo Pak Mokhtar selalu membicarakan mengenai change ini change dan change jadi kalau bagi Bapak Ibu yang mungkin pernah ketemu atau mendengar Pak Mokhtar sharing gitu ya Pak Mokhtar selalu membicarakan mengenai change gitu jadi sebuah succession plan ini adalah sesuatu yang memang selalu harus dibicarakan gitu ya jadi sekarang pun kita sudah membicarakan succession planning bagaimana 5-10 tahun ke depan ini kira-kira begitu jadi tentunya setahun yang lalu saya diangkat menjadi CEO dari Lippo Karawaci ini sebuah kehormatan yang dan juga tugas dan amanah yang sangat besar dan sangat berat jadi ini sesuatu yang tentunya menjadi fokus saya pada hari ini gitu ya tapi ini juga merupakan tantangan besar jadi bagaimana Lippo yang sudah dibangun selama 50-60 tahun terakhir ini terus bisa maju dan berkembang tapi syukurnya walaupun namanya saya CEO gitu ya sebenarnya banyak sekali yang membantu dan mendukung dan prinsipnya kami bekerja sama jadi saya juga percaya bahwa di dunia zaman sekarang ini kita harus menganut sebuah culture yang sifatnya kolaboratif kolaboratif gitu ya kita gak bisa tahu segala hal yang terjadi di lapangan jadi kita perlu rely on sebuah tim yang kuat yang mengerti lapangan dan kita juga empower mereka kira-kira begitu jadi ya kira-kira ini yang apa menjadi prinsip dari succession planning dan juga change ini ya baik Pak John pertanyaannya luar biasa Pak Boika ada pertanyaan berikutnya atau gimana Pak Boika ya thank you for the insight Pak I think succession is really important dan dibicarakan secara terbuka ya dan transparan dari awal di plan tentunya dan yang yang berikutnya itu adalah you were like in a technology company before and also media nah sekarang pindah ke property and sebelumnya perusahaan teknologi itu itu adalah seperti Ovo it's a startup right yang sangat berkembang menjadi sangat luar biasa now running property business yang udah berumur cukup panjang ya yang establish business gitu transformnya seperti apa dari running startup untuk perusahaan yang udah begitu luar biasa Pak ya jadi sebelum saya bekerja di Lipo Karawaci pada hari ini 4-5 tahun terakhir saya banyak di dunia teknologi dan bersama dengan adik saya Henry dan beberapa teman-teman lain kami memulai satu perusahaan yang sekarang namanya Ovo gitu ya jadi memang itu setiap pengalaman punya hikmah dan pelajaran yang beda-beda gitu ya jadi kalau Ovo itu dulu pas baru mulai ya cuman 6-7-8 orang dan gak ada apa-apa dan kita mulai hiring kita mulai bikin aplikasi yang pertama kemudian kita mulai acquiring merchants kemudian acquiring customers kemudian acquiring merchants tambah lagi dan customer ditambah dan dengan segala apa namanya kesulitan bahwa apa namanya pada saat mulai maik kita punya platformnya macet dan down sistemnya gitu ya dan kita mesti angkatin lagi kemudian kita juga fundraising kemudian kita bermitra dengan Grab dan Tokopedia dan lain-lain jadi itu satu pengalaman yang luar biasa gitu nah tentunya sekarang saya pindah di Lipokarwaci ini perusahaan yang jauh lebih besar dan juga jauh lebih established gitu ya jadi ini memberikan perspektif kedua perspektif yang berbeda sekali tapi juga menurut saya sangat complementary jadi setiap perusahaan itu saya pikir kalau kayak OVO yang baru mulai challenge kita bagaimana kita grow tapi juga building the systems proses system gitu ya dan sekarang OVO juga perusahaan yang gak kecil gitu dan setiap harinya mungkin ada 10-13 juta transaksi gitu ya nah kalau Lipokarwaci terbalik nih ini perusahaan yang sudah begitu tua yang sudah begitu lama dan juga property itu adalah salah satu industri yang paling tua di peradaban Indonesia manusia gitu ya jadi challenge-nya adalah bagaimana perusahaan yang sudah begini established menjadi lebih entrepreneurial jangan sampai kita perusahaan yang sudah lebih karena sudah lebih patung gitu ya sudah lebih ini jadi kita males gitu ya atau kita gak berani mengambil resiko makanya contohnya misalnya seperti yang tadi waterfront itu itu merupakan satu terobosan jadi di Lipokarwaci yang sekarang ini tantangan kami adalah bagaimana kami terus melakukan terobosan-terobosan yang baru untuk bisa juga belajar dari yang di teknologi industri teknologi dan digital thank you Pak thank you for the insight baik Pak Boika ada lagi pertanyaannya silahkan Pak cukup Pak Erwin baik terima kasih sekarang gantian saya tanya Pak John izin Pak ya jadi Pak John tadi bicara tentang adaptasi Pak saya tertarik sekali ya jadi memang sekarang bukan yang siapa yang paling kuat ya yang bisa bertahan sekarang adalah yang paling cepat beradaptasi dan kalau bicara adaptasi kan tidak bisa dipisahkan dari speed dari kecepatan ya nah bicara kecepatan Pak kita di lapangan berasanya adalah Lipo ini jauh lebih cepat Pak contohnya contohnya adalah dari pembangunan beberapa proyek yang kita tahu ini one million dollar question yang ditanyakan oleh semua agen property dan semua konsumen juga bahwa sebelum Bapak naik sebagai CEO di Lipokarwaci banyak produk yang delay seperti itu tapi sekarang saya lihat speednya luar biasa Pak pembangunannya di mana-mana di Meikarta di Holland Village di Lipotamrin akhirnya kita serah terima juga dan kita sudah berkantar di sini gitu ya nah apakah speed itu yang sekarang benar-benar sedang Bapak terapkan Pak sekarang kita berasal begitu Pak silahkan ya jadi ya terima kasih Pak Erwin kalau saya melihat kalau saya melihat perjalanan Lipokarwaci ya barangkali 20 tahun yang lalu gitu ya Lipokarwaci ini kan awal mulanya Pak adalah hasil dari merger 6 perusahaan property dijadikan 1 ini kalau gak salah dulu tahun setelah tahun 98 jadi ada 6 perusahaan property yang macem-macem digabungkan menjadi yang Lipokarwaci ini nah di awal itu sebenarnya Lipokarwaci itu cuma banyak landbank banyak tanah yang menjadi landbank ada yang di Lipokarwaci yang di barat Lipocikaram yang di timur waktu itu dulu juga Sentul yang di selatan Makassar yang di selalu di selatan landbank dengan seiringnya waktu kita melakukan development development kita melakukan township development kita melakukan malls development kita melakukan office development dan lain-lain dan memang dulu mungkin setiap tahun di tahun 92 93 mungkin setiap kali kita launching itu cuma 1 projek 2 projek dulu salah satu yang pertama itu yang di Semanggi itu Pak Semanggi Switch yang pernah 3 tahun itu salah satu yang pertama sekali kita launching pada saat itu jadi dulu dulu cuma 1, 2, 3 nah sekarang ini kita mungkin ada ongoing projek itu mungkin ada 15-20 projek di seluruh Indonesia dengan skala juga yang jauh lebih besar gitu ya jadi memang dengan semakin besarnya perusahaan ini semakin kompleksnya perusahaan ini dibutuhkan lebih baik juga sistem sistem dan proses dan planning kira-kira begitu jadi barangkali Bapak tadi bilang beberapa tahun lalu banyak projek kita yang delay gitu Pak saya pikir kalau kita lihat proyek-proyek Lipo Karawaci itu semua konsepnya bagus sekali Lipo Kemang misalnya Lipo Puri dan lokasinya sudah top gitu ya konsepnya juga baik sekali juga apa namanya dia punya design dan harganya juga pas gitu ya tapi memang sangat disayangkan bahwa pada saat mulai bangun nih terlambat gitu ya kadang-kadang kualitasnya kurang gitu ya jadi saya melihat ini sebagai satu opportunity bahwa semuanya udah bagus konsep produk harga gitu ya tinggal di ujungnya dan dengan planning atau proses planning yang lebih baik dan lebih disiplin kita dapat menyelesaikan sebuah proyek dengan waktu yang lebih cepat dan juga kualitas yang terbaik jadi itulah yang menjadi fokus kami di dalam 12 bulan terakhir ini jadi semoga kedepannya semuanya lancar as plan under budget good quality dan gak apa namanya gak disappoint the customer jadi waktu saya diajak Pak Henry datang ke Mekarta kita juga terkaget-kaget ya Pak ya ternyata pembangunannya progresnya luar biasa cepat thank you Pak Henry ya udah dikasih lihat Pak ya tadi juga ada yang tanya ini Holland Village udah dibangun atau belum mungkin udah lama gak lewat situ Pak Henry ya tapi saya juga jawab juga ya sebenarnya memang satu hal mungkin saya menurut sedikit memang kakak saya mengatakan ini memang kakak saya rapih banget kalau kayak gini itu yang sangat disiplin mungkin saya yang tahu saya mungkin saya agak sikat aja tapi kakak saya sangat disiplin jadi itu membawa satu hal yang saya rasa sangat baik untuk kita melakukan project-project ini pada akhir sebenarnya pembangunan itu gak susah pembangunan itu simple kita bukan membangun sesuatu yang kita bukan mau pergi ke bulan gitu kan punya ke building selama satu tahun terakhir juga orang membangun gedung gitu kan jadi itu sebenarnya disiplin dari kerapian itu tapi juga memang karena banyak yang lama-lama ini banyak orang juga tidak melihat sekarang itu apa perbedaannya saya juga tidak menyalahkan tidak mungkin semua orang sudah pernah ke Manado ke Pakasar jadi memang ini juga tugas kita untuk terus komunikasi jadi ini salah satu cara juga kita biar agent-agent juga tahu sebetulnya kita ngapain aja selama ini gitu kan apakah kita cuma sekedar PR gitu ganti ganti apa namanya branding atau memang ada actual yang paling penting itu kita harapkan kayak Holland Village kita udah topping off semuanya Pak jadi tahun ini mal buka kita juga mulai handover juga akan tahun ini kalau di Karawaci kan handover kalau misalnya yang di Sudirman juga di handover kita juga tahun depan ada Embarkadero di Bintaro nah itu semuanya satu-satu kita rapikan tapi kalau memang ada waktu ya nanti kan mungkin setelah covid mungkin Bapak Ibu ada waktu ruang sikit mampir aja location manapun saya tadi juga udah message juga bisa Pak Erwin kalau mungkin mau tanya bisa minta Pak Erwin kontak saya datang aja lihat aja at the end of the day seeing is believing lah gitu kan itu semua progress bisa lihat banget tadi saya udah posting saya gak tahu nih apakah bisa dilihat itu live streaming live streamingnya juga ya jadi live streamingnya Mikarta live streaming Holland Village live streaming yang mana jadi semua orang tuh walaupun di rumah juga bisa lihat gitu Pak baik jadi sepertinya akan hanya waktu yang bisa menjawab ya Pak Henry ya dikit lagi lah Pak dikit lagi kalau gak covid nih kita mungkin bisa lebih cepat 2-3 bulan tapi ada covid it's oke lah biar ada 2 bulan oke lah tapi kita full speed waktu dan waktu dan dukungan rewai Pak ya ya thank you Pak jadi sebenarnya tuh agen itu suka Pak jual produk Lipo Pak karena kita tinggal tunjuk aja Pak tunjuk proyeknya ini Lipo Karawaci ini Lipo Cikarang udah jadi dan very nice tinggal disitu kan ya ada Pak David juga tinggal di Lipo Karawaci jadi semua produk yang sudah jadi itu bagus Pak hasilnya dan saya juga sudah berkantor di Lipo Tamrin saya juga happy disini Pak ya saya masuk pertanyaan berikutnya adalah tadi Bapak juga bilang bahwa dalam setiap krisis selalu ada peluang dan seperti di Aksara China nah itu ditulis seperti itu Pak di mana peluangnya Bapak lihat Pak pasca pandemi terutama bagi Lipo Karawaci Pak ya jadi saya pikir kalau kita lihat di Indonesia ya ini saya juga mungkin nyambung dengan beberapa pertanyaan saya lihat nih berapa lama perkiraan waktu agar Indonesia bisa kembali melambung dan sebagainya dan sebagainya gitu ya kita melihat sebenarnya kita gak bisa tentu kalau kita melihat cuma sekarang nih ya sebulan emang berat gitu orang-orang yang di HK yang punya bisnisnya tutup cash tohnya berantakan dengan bank aja udah restructuring gimana mau beli rumah dan sebagainya gitu ya kalau kita mundur gitu ya kita melihat bahwa tingkat kepemilikan rumah di Indonesia ya itu jauh di bawah negara-negara lain jadi bayangkan negara kayak India yang per kapitanya gak sampai 1000 dolar kita udah 3000 kita Indonesia ya 2500-3000 mereka 800 dolar gitu ya jadi jauh negara yang lebih apa anak kutip miskin dari Indonesia tapi tingkat kepemilikan rumah mereka jauh lebih tinggi kita gak usah ngomong kalau Singapura Hongkong ya jelas Malaysia mereka lebih tinggi ya itu wajar gitu ya tapi dibandingkan negara-negara yang berkembang lainnya disini juga rendah sekali gitu jadi jelas bahwa dari supply dan demand ini banyak sekali yang apa namanya yang disebut backlog ya housing backlog ini jadi saya percaya bahwa inilah peluangnya gitu di dalam 10 tahun ke depan harusnya jumlah tingkat kepemilikan rumah di Indonesia itu naik kira-kira 20% jadi kalau 20% dari jumlah rumah tangga di negara kita ada 60 juta kira-kira gitu ya 60 juta 20 juta kira-kira 12 juta rumah atau rumah tangga gitu ya ya itulah pasar kita gitu nah kalau kita lihat kita setahun jual berapa apartemen sih seluruh Jakarta nih ya 20 ribu 30 ribu gitu kan ya jadi memang angka ini jauh di bawah dari total demand ini yang dibutuhkan nah tapi kita mesti ingat semua agen-agen property dan kita pemain property ya kita selalu bermimpi atau berfantasi gitu ya untuk kembali ke tahun apa 2008 2019 2019 2010 itu the golden years gitu kan kira-kira gitu kan pak ya terus akhirnya kita gak bisa lihat ke belakang karena gini tahun-tahun itu 2008 2019 2019 itu adalah Indonesia itu sedang melalui satu commodities boom betul harga harga coal harga CPO semuanya gila-gila jadi memang itu bubble yang apa namanya menurut saya gak akan terulang dan sekarang kita lihat justru harga minyaknya kemarin bisa negatif gitu kan harga komunitas semuanya jatuh gitu ya jadi tentunya dengan dengan harga-harga komunitas ini jatuh itu gak baik untuk perekonomian Indonesia jadi kita gak bisa berharap property pasar property kembali seperti yang lalu tapi itu gak berarti yang kedepannya akan buruk hanya hanya berbeda aja perbedaannya apa perbedaannya adalah kalau yang lalu itu pembelinya banyak yang pembeli investor atau pembeli spekulan kalau sekarang itu pembelinya adalah end users jadi kita mesti fokus kembali lagi tadi yang kita mesti kembali fokus on what the customer wants we must be obsessed with what the customer wants dan memberikan itu di harga yang terjangkau jadi saya yakin kalau itu kita fokuskan demandnya itu gak kecil jadi saya percaya bahwa sekarang pun demandnya ada jadi kuncinya adalah produknya yang pas dengan harganya yang pas ada pertanyaan Pak dari audience juga apakah ke depannya Lipo akan bangun produk yang penuh terobosan seperti itu Pak terutama berhubungan dengan teknologi tadi Pak Yopi jelaskan sangat bagus sekali jadi sekarang saya sendiri merasakan Pak bisa booking rumah waterfront itu melalui online seperti saya beli di Tokopedia seperti itu ada terobosan apa Pak ke depannya Pak jadi saya pikir kalau kita bicara inovasi properti itu ada beberapa dimensi pertama dari produk produk innovation jadi ini yang tadi Pak Yopi cerita misalnya dengan sekarang adanya orang sering work from home kalau dulu kan coba di rumah-rumah yang kita lihat mana ada sih office kalau ada pun itu biasanya office bisa dibikin tempat tidur dan lain sebagainya tapi sekarang itu menjadi satu hal yang penting internet service yang tadinya mungkin optional sekarang juga menjadi sangat penting jadi tentu dari pertama dari perspektif produk innovation yang kedua adalah dari marketing marketing dan distribution tadi yang Bapak cerita dari proses seseorang mengetahui atau belajar atau aware akan produk tersebut all the way sampai dia beli dan kalau akat selesai kira-kira gitu nah kalau dulu kan apa namanya kita bisa ketemu bisa apa ya semuanya mungkin bisa di print dan sebagainya tapi di zaman sekarang dengan kita nggak bisa ketemu ya kita harus semuanya itu di digitize ya betul yang saya yang satu ide yang sangat menarik dari innovation ini kita belum melaksanakan tapi sesuatu yang akan datang gitu ya adalah konsep 3D printing printed house luar biasa luar biasa ini Pak saya perhatikan rumah yang 3D printed Bapak bayangkan kalau sekarang kita bangun rumah yang kira-kira 60 meter persegi gitu ya kalau 60 meter ini bangunan aja di luar tanah gitu ya kita kalikan 5 juta biar gampang kayak gitu ya 5 juta kali 60 meter itu kira-kira 300 juta kos dari itu Bapak tau nggak kalau yang 3D printing ini sekarang sudah di Meksiko dan di Amerika mereka sudah buat satu rumah dengan ukuran yang 60 meter itu 10 persennya 20 persen so far 70 juta Wow jadi sub cuma 20 persen dari apa namanya ongkos sekarang eh bayangkan kalau kita kosnya 70 juta kita bisa jual ya harga 140 udah double Pak cross marginnya kita affordable affordable uffsing itu akan terwujud ya Pak ya backlink itu akan kecap ya Pak bener jadi dengan harga price point gitu barangkali semua orang di Indonesia bisa afford rumah misalnya tapi juga bukan hanya dari faktor cost juga dari printing it takes 48 hours wow 40 tahun nah teknologi ini masih banyak masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki masih di fine tuning gitu ya apa yang makanya teaser makanya itu kan juga cukup affordable ya makanya teaser menuju ke sana Pak ya jadi saya pikir kedepannya ini visi kami ini harus bagaimana setiap orang itu memiliki satu apa bisa memiliki satu huniam yang layak jadi untuk keluarganya dan sebagainya jadi untuk melakukan itu ya memang harga bisa terus turun gimana harga yang turun yaudah kos masih turun juga jadi dimana kita memberikan kos yang sangat berjantau tapi tentu kualitas dari produknya itu kita gak kompromi ya baik thank you Pak jadi memang properti dikenal sebagai industri yang very slow moving Pak ya sangat lambat pergerakannya dibandingkan inovasi maksud saya ya dibandingkan financial itu ada fintech gitu ya kemudian apa namanya consumer good bisa ada di commerce itu luar biasa seperti Tokopedia dan sebagainya gitu Pak ya tapi properti salah satu industri yang masih sangat berjalan lambat ya ini berarti dengan adanya Bapak sebagai CEO millennial ya Pak ya ini akan merubah akan merubah peta pasar properti Pak seperti itu pasar properti peta pasar properti peta persaingan gitu Pak ada inovasi ya saya ya kemarin lagi saya selalu berpikir bahwa kita harus gini industri properti ini mungkin salah satu industri yang biasanya suka telat inovasinya kita lihat teknologi misalnya e-commerce itu perubahannya setiap minggu setiap dua minggu itu ada update fitur baru fitur baru fitur baru kalau properti kayaknya udah bertahun-tahun gitu-gitu aja ini bukan saya menjelekan yang lain bukan kita semua kita sebagai sebuah industri ini harus harus bangkit dan harus lebih inovatif gitu jadi barangkali ini ini bisa menjadi satu sumbang sih kita bisa mengambil bagian ya di dalam perubahan-perubahan ini ya baik thank you Pak baik mungkin saya masuk ke pertanyaan terakhir Pak karena sudah tidak pertanyaan lagi sudah dijawab semua ya Bapak dikenal suka ini Pak ya suka naik ojek online Pak ojol ya nah ini ini karena memang umurnya Pak CEO millennial gitu ya atau karena mau ikut-ikutan Pak Nadima Karim nih Pak gak mau kalah nih gitu Pak itu gimana cerita itu Pak bisa-bisa suka naik ojol Pak itu ya sekarang sih enggak ya karena kan gak pernah gak pernah ini kemana-mana sekarang nih tapi di dalam kondisi biasanya ini karena kadang-kadang saya naik ojol karena emang macetnya keterlaluan betul iya kadang-kadang kita dari di Subirman mau dari sana ke sini aja aduh bisa iya satu jam satu jam setengah gitu ya jadi memang ojek ini ya jalan-jalan tikus keluar kira-kira gitu jadi buat saya kan yang penting cepat yang penting gampang gitu kan jadi ini yang saya ini iya ini ada satu pertanyaan di dalam boleh gak saya jawab nih sebagai penutup silahkan silahkan pak silahkan pak dari Ricky Ricky R semoga berita-berita tidak enak dengan Lipo sebelumnya jangan sampai terulang lagi sehingga kami sebagai property agent yakin 100% jika menjual produk Lipo your customers are not only end users and investors but also your property agents malah kami bampar terdepan jika developer bermasalah semoga Lipo dengan alam berperjaya kembali di bawah saya sangat appreciate karena memang ini juga menjadi satu challenge saya sendiri challenge pribadi saya gitu ya saya melihat bahwa yang Lipo lakukan banyak sekali baik banyak sekali baik tapi memang terlalu sering itu gak konsisten jadi contohnya apa yang terjadi misalnya di Mekarta gitu ya apa yang terjadi di beberapa development kami yang sempat sampai terlambat gitu ya itu is very bad beberapa property kami yang kita janjinya A, keluarnya B dan lain-lainnya itu sesuatu yang menurut saya itu gak sesuai dengan prinsip kita tadi itu tadi yang tadi saya sebut itu fokus on the customer passion for innovation operational excellence dan juga long term thinking jadi saya berpegang teguh kepada yang selalu Pak Mokhtar katakan bahwa ini yang kita jual belikan ini bukan rumah tapi adalah trust atau kepercayaan itu jadi saya keluarga kami sangat menyayangkan bahwa di masa lalu itu pernah terjadi hal-hal yang tadi yang disebut itu gitu ya jadi ini sesuatu yang kami berkomitmen untuk lebih baik lagi jadi ini kembali yang tadi saya bilang kita mesti lebih banyak planning planning, planning, planning gitu ya kita segala sesuatu dipersiapkan dengan baik dan saya percaya penuh bahwa untuk kami dapat berhasil perlu bermitra jadi agen-agen agent network sebagai Rewind ini penting sekali jadi mohon apa namanya kami juga didukung supaya kerjasama antara Rewind dan Lipo kedepannya akan lebih baik baik terima kasih Pak John jadi kita juga seperti tadi saya sampaikan kita suka jualan produk Lipo karena produknya sebenarnya itu bagus Pak kita tinggal tunjuk saja development yang sudah ada baik kita masuk ke penghujung acara Pak John boleh dikasih tips terakhir Pak John bagi para property agent di luar sana Pak menghadapi pandemi ini seperti apa dan kemudian apa yang harus dipersiapkan Pak pasca pandemi gitu ya silahkan Pak kalau soal property saya yakin Bapak Ibu disini lebih expert dari saya saya ini justru yang mesti belajar saya kan baru nih di property ini jualan rumah jadi ini mungkin kebalik nih Pak Erwin gitu ya tapi barangkali saya cukup mengatakan bahwa yang tadi saya bilang ini walaupun semuanya serba penuh dengan tantangan jangan pernah menyerah karena kita lihat baik di dalam di tahun 1918 pada saat Spanish Flu ataupun tahun 2008 pada saat Supreme Crisis yang begitu luar biasa sulitnya gitu ya kenyataannya setelah itu semuanya melejit gitu itu di dalam saat-saat itu kita sulit untuk melihat kedepannya akan begitu hebat gitu ya tapi kenyataannya memang manusia kami gitu ya memiliki kemampuan untuk berinovasi dan bangkit yang luar biasa jadi saya yakin bahwa kalau kami mau berjuang kita mau mencoba hal-hal baru ya pasti ada jalannya semoga apa namanya itu menjadi apa namanya yang kenyataan buat kami semua baik saya aminkan hal tersebut Pak John terima kasih oke saya berikan kesempatan terakhir Pak Henry mau tambahkan mungkin dari apa yang disampaikan Pak John Pak Henry silahkan saya ikut kakak saya aja lah Pak udah jago follow the leader follow the leader wah luar biasa dari day kakak saya direksi udah bener sebenarnya kita tinggal perlu waktu aja tapi pada akhirnya bener itu kita melihat bahwa ini semua perlu mitra itu adalah salah satu kunci kesuksesan OVO ya kita tuh bermitra dengan banyak mall di luar daripada lipo di luar daripada ekosistem kita ini sama aja di property di zaman sekarang ini gak bisa kita semua kita sendiri semua di konten gak bisa it's all partnership dan kita tahu bahwa Paywide ini banyak agent-agent yang punya relationship ketat erat sama end user itu jadi ya kita kita harus kerjasamalah terima kasih thank you pak kata kuncinya adalah kolaborasi ya pak ya seperti itu baik dengan demikian berakhir sudah sesi kita terima kasih pak John Riyadi pak Henry Riyadi pak Yopi Rusli atas kehadirannya jadi kami sangat berterima kasih boleh sharing kepada kita semuanya untuk selanjutnya mungkin saya undang bapak Johan Boike untuk memberikan kata penutup dan sekaligus ucapan terima kasih juga silahkan pak Boike thank you Erwin saya ucapkan thank you pak John yang sudah bersedia hadir di selah-selah waktu yang sibuk tentunya dalam memimpin bisnis through saat badai seperti sekarang ini jadi tadi sangat-sangat menarik presentasinya mengenai visi dari company itu adalah to increase quality of life dari semua orang dan customer obsession tentunya tadi dan passion for innovation jadi inovasi-inovasi dalam produknya maupun dalam delivery-nya dan distribution channel-nya commitment to operational excellence dan yang terpenting adalah tadi ditekankan adalah partnership dan long term thinking jadi juga dikatakan bahwa what is new normal Bapak John Bapak John itu new normal itu adalah state of mind and state of heart tadi juga ada ditunjukkan mengenai ada slide dari para petugas pendis para awak mendik mendik di Lipo Siluam yang menjadi garda terdepan dalam kita menghadapi COVID-19 ini dan visi setiap orang harus bisa membeli rumah jadi sudah terjawab tadi pertanyaannya jadi sebelumnya itu Lipo sangat fokus kepada pasar middle up sekarang ini lebih kepada middle low jadi yang affordable visi setiap orang harus bisa membeli rumah jadi kita melihat bahwa seperti pertama di Mekarta dan juga di Waterfront dengan desain by an architect tadi Pak Yopi mengatakan by chef kalau kita makan bukan by cook jadi desain yang begitu indah dan lokasi yang paling prime di pusatnya malah CBD daripada Lipo City dengan harga yang affordable dan yang terakhir dan yang terpenting adalah katanya jangan pernah menyerah I think that it's very good advice for all of us so thank you for sharing Pak John sharing your insight dan juga kita melihat visi kedepannya dari Lipo Group dan juga saya ingin thank you kepada Pak Henry yang telah mengorganize semua ini dan juga sangat-sangat mendukung Ray White selama ini dan juga Pak Yopi tentunya Ray White yang dukung kita Pak terima kasih thank you thank you oke kembali lagi dengan saya ada seperti apa yang Pak John Riyadi sampaikan Lipo memberikan rumah bukan memberikan rumah tetapi kepercayaan nah menurut Pak John Riyadi the new normal is the state of mind tidak lupa juga it's a state of heart nah saya ingin cerita apa yang Ray White lakukan tadi kalau Bapak Ibu lihat video di awal Ray White melakukan banyak aktivitas closing selama pandemi nah apa yang saya sampaikan ini adalah Ray White juga melakukan sesuatu aktifan dalam lingkungan mari kita lihat video selamat menikmati terima kasih Be care, be sure. Be care, be sure. Oke, terima kasih Melisa untuk videonya. Nah, sebelum saya menutup acara hari ini, saya ingin mengundang Bapak Bilohan Boyka Nurtanio, CEO Rewet Indonesia, untuk menyampaikan closing remarks-nya. Silakan Pak Boyka. Terima kasih, Ana. Tadi sudah closing remarks ya. Saya ingatkan mengenai webinar yang akan datang hari Senin. Mr. Brian White, Chairman of the Rewet Group, akan meluangkan waktunya to address to our people here in Indonesia. So, that will be an event for us to attend, yang sangat-sangat luar biasa, dan juga sharing apa yang terjadi di Australia saat ini. Terima kasih, Ana. Terima kasih, Pak Boyka. Saya mengucapkan terima kasih kepada tamu kita hari ini, terutama Bapak John Riyadi, Bapak Henry Riyadi, dan juga Bapak Yopi Rusli dari Lipo Karawaci Group. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengikuti webinar kita di hari Senin dengan guest speaker kita, Chairman dari Rewet Group, Bapak Mr. Brian White. Nah, di sini ada kalendar webinarnya. Oke. Business is like riding a bicycle. Either you keep moving, or you fall down. Saya, Ana Miatinen, saya mengucapkan, saya mohon pamit, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar hari ini. Nah, salam sejahtera, stay safe, stay healthy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.